Oke teman-teman semua berjumpa lagi dengan saya salam bocah duren Oke teman-teman 10 hari kebelakang kita baru aja mupuk di kebun durian sistem busut ini Dan sekarang kita mau pakai pupuk susulan ya kemarin pakai pupuk kimia dan sekarang pakai pupuk organik ya Kenapa bisa seperti itu karena teman-teman harus tahu bahwasannya beda fungsi ya pupuk kimia sama pupuk organik Kalau pupuk kimia itu nutrisi untuk tanaman atau pohon itu sendiri Tapi kalau pupuk organik itu adalah nutrisi untuk tanah ya supaya tanahnya menjadi lebih bagus dan lebih subur Ya intinya kan kalau tanah subur pasti pertumbuhan tanamannya lebih bagus lagi ya Dan ini dia tim saya sudah bikin jalan setapak ini ya Dan aplikasinya tidak jauh berbeda teman-teman cukup ditabur aja Mumpung sekarang masih musim hujan akhir-akhir ada ya Teman-teman lebih ideal kalau misalkan ditanam ya Tapi sebenarnya sama aja kalau pendapat saya sendiri ya Karena saya mendapat referensi pun Ujung-ujungnya tetap nanti akan diserap oleh tanah itu sendiri Dan lihat ini Pas capemupukan keluar tunasnya Waduh ngejosh teman-teman Musangking ini Ini kenapa musangking ini cepat banget rimbun Karena apa? Satu kali keluar tunas 20 cm lebih itu Lihat Ngejosh Ini yang bawor Eh bising panasaran mas Non Yo Subscriber sama followers Bang tinggal ikan pupuk organik na Nah ini teman-teman Pupuk organik si bocah durian ya Ini komposisinya adalah Kotoran sapi fermentasi Sekam bakar Kapur dolomit Kokopit Dan ada satu rahasianya Yaitu Bang Gak bisa disebutin lah Doa Doa Bener Bener Bang Doa Lihat teman-teman Kemarin dipupuk Sekarang disusul Wah ngejosh ini mah ya Ibarat kata Udah makan nasi Lanjut penutupnya durian Aduh Jospisantah ya teman-teman Pupuk organik saya Silahkan yang mau pesan Langsung chat WA saja Dan lihat ini perkembangan si pohon durian Oce Kalau yang ini gak terlalu ganteng kayaknya deh Ini yang ganteng mah yang ini nih Oh ini dia Ini nih si ganteng maksimal Nah ini teman-teman Si Oce ganteng maksimal Waduh Batangnya cepat banget besarnya Jadi si Oce ini Ketika kecil lemes-lemes Tapi ketika sudah ditanam di kebun Ngejosh Pokoknya mahuras Ya Seperti ini Oke teman-teman Mungkin cukup sekian Video kita kali ini Nantikan video kita selanjutnya Salam Bocah Duren Mantap Sampai jumpa